Ya saudara pada saat ini di kota Syam El Sheikh yang terletak di penghujung selatan semenanjung Sinai di Mesir, terselenggara Conference of the Parties COP ke-27. Berbagai pihak menunjukkan dukungannya kepada pemerintah Indonesia untuk mencapai target penurunan emisi gas rumah kaca, yaitu sebesar 31,89% dengan upaya sendiri dan 43% dengan bantuan internasional yang sudah tertuang dalam INDC. Salah satunya adalah PT. Preport Indonesia. Telah bergabung bersama kita Presiden Direktur PT. Preport Indonesia Bapak Tony Wenez yang berada di Mesir. Halo Pak Tony. Halo Ilona, apa kabar? Kabar baik, semoga Pak Tony juga sehat-sehat di sana ya? Sehat-sehat, puji Tuhan, Alhamdulillah. Ya, puji Tuhan, Alhamdulillah. Pak Tony, saya langsung ke pertanyaan. Apa saja yang dibawa Preport dalam pertemuan COP 27 di Mesir? Jadi, PT. Preport Indonesia juga bersama-sama dengan beberapa perusahaan lainnya. Itu menegaskan sekali lagi komitmen kami untuk mendukung pemerintah Republik Indonesia dalam mencapai yang namanya Enhanced Nationally Determined Contribution untuk Pemerangan Emisi Karbon. Sebesar yang tadi 29% itu menjadi 31,89% dan dengan bantuan internasional menjadi 43%. Dan kami dari PT. FI juga mengembukakan sekali lagi komitmen kami untuk menurunkan emisi karbon dari operasional kita di Tembagapura itu pada tahun 2030 sebesar 30%. Dan juga di samping itu kami juga mengembukakan, menyampaikan bahwa kami juga sedang melakukan upaya-upaya agar bagaimana angka 30% itu bisa lebih tinggi lagi. Dan kami merencanakan untuk dapat menguranginya sampai sebesar 60% pada tahun 2030. Dan ini tentu saja akan sangat bermanfaat apalagi apabila dilakukan bersama-sama dengan beberapa perusahaan-perusahaan lain di Indonesia. Oke, targetnya sangat besar 60% dan yang sekarang 30%. Itu upaya-upaya apa saja sampai ke tahun yang sudah lakukan oleh PT. Freeport? Jadi memang kami, antara lain yang kami lakukan adalah, kan tadinya di Tambang Terbuka itu kami mengoperasikan truk-truk besar dengan menggunakan bahan bakar fosil fuel. Sekarang di Tambang Bawah Tanah, di Grasberg Locaving Kapi, itu truk-truk besar yang mungkin kalau dengan kapasitas 110 ribu ton biji per hari itu bisa sekitar 75 sampai 90 truk yang beroperasi 24 jam sehari. Sekarang kami menggunakan, instead of truk-truk besar itu, menggunakan kereta api tanpa awak yang menggunakan listrik. Oke. Sehingga ini terjadi penghematan yang sangat besar sekali dalam emisi karbon. Dan juga kami lakukan apa yang kami namakan sebagai VPA, yaitu untuk mengeringkan konsentrat di pabrik pengeringan di Portside, di Amamapare. Yang sebelumnya menggunakan minyak bakar, itu sekarang kami menggunakan terlega listrik dengan sistem compression, yaitu vertical plate air blow system atau VPA. Ini juga akan mengurangi emisi karbon yang cukup signifikan. Dan juga kami sedang merencanakan untuk bisa mencapai lebih dari 30% pengurangannya atau bisa mencapai 60%. Itu kami sedang mempertimbangkan, mengkaji untuk menggunakan atau mengganti pembangkit listrik tenaga uap kami yang menggunakan batu bara, itu dengan energi yang lebih bersih. Yaitu menggunakan LNG rencananya. Ini sedang kita kaji dan apabila itu memang kita bisa lakukan, itu kita akan bisa mengurangi lebih banyak lagi emisi karbon dari area operasi pertambangan PT Freeport Indonesia di Papua. Dan nanti bisa mencapai 60% sesuai target gitu ya Pak? Semoga, itu sudah kita kaji kemungkinannya untuk bisa mencapai 60%. Oke, pertanyaan saya yang kedua gini Pak, kalau kita bandingkan dengan COP26 gitu, apa perubahan-perubahan yang sudah dilakukan oleh Freeport? Atau mungkin perbincangan, ada sesuatu yang berubah gitu lah dibandingkan dengan COP20 sebelumnya? Jadi kalau di PT Freeport sendiri, pada saat COP26 di Glasgow, itu kami menyampaikan komitmen kami untuk penurunan 30%. Dan ini sekarang sudah kita capai sebesar 22% dan diharapkan pada tahun 2030 bisa mencapai 30%. Dan perbedaannya dengan yang kami lakukan tahun ini adalah kami, tadi saya sampaikan, kami menyampaikan sekali lagi untuk meningkatkan pengurangan emisi karbon kami menjadi lebih dari 30% Dan semoga bisa mencapai 60% pada tahun 2030 nanti. Itu sedang kita kaji dan sedapat mungkin akan bisa tercapai dan kami harap juga demikian supaya bisa sekali lagi untuk membantu pemerintah mencapai target-target TNBC yang dikomet oleh pemerintah. Oke, bagaimana respon undangan yang ada di sana dengan komitmen dari Freeport tersebut? Jadi tentu saja kita lihat di sini bahwa responnya sangat positif dan juga kami tidak sendirian, ada banyak perusahaan-perusahaan lain yang ikut dalam kegiatan COP Bukan hanya tahun ini saja, tapi dari beberapa tahun yang sebelumnya juga sudah ikut Untuk bagaimana kita hand-in-hand, sinergi dengan pemerintah karena di lapangan kan pengurangan emisi ini banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan Dan tentu saja lebih banyak perusahaan yang memberikan komitmennya tentu saja akan bisa lebih cepat tercapai apa yang sudah merupakan komitmen dari pemerintah Republik Indonesia Oke, kita harapkan akan tercapai tapi saya minta Pak Tony mempertegas lagi mungkin komitmen yang akan dilakukan Freeport pasca COP27 Jadi komitmen kami adalah yang sudah kami sampaikan tahun lalu dan kami sampaikan sekali lagi yaitu penurunan emisi karbon dari operasional tambang PT Freeport Indonesia Sebesar 30% pada tahun 2030 dan kami sedang merencanakan untuk melakukan pengurangan lebih besar lagi yang dapat mencapai 60% pada tahun 2030 Dan kami masih melakukan kajian-kajian untuk hal tersebut dan semoga bisa lebih cepat tercapai Oke, komitmen tersebut sangat optimis kami lihatnya Pak Tony pertanyaan berikutnya bagaimana komitmen ataupun realisasi Freeport mewujudkan hal tersebut Jangan jawab dulu, kami masih akan segera kembali sodara Ya kita lanjutkan diskusi kita dengan Pak Tony Wenas Pak Tony pertanyaan berikutnya dengan komitmen yang tadi sangat optimis kami melihatnya untuk menekan emisi Bagaimana memastikan komitmen tersebut dijalankan oleh Freeport Jadi ini bukan sekedar komitmen biasa, ini adalah suatu keniscayaan yang harus dilakukan bukan hanya oleh PT Freeport Indonesia Tapi juga oleh perusahaan-perusahaan lain, bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia Adalah bagaimana kita bersama-sama untuk melakukan upaya bersama untuk menurunkan emisi karbon ini Karena ini penting sekali demi menjaga bahwa kenaikan suhu itu tidak lebih dari 1,5% di seluruh dunia Jadi ini adalah satu keniscayaan dan komitmen ini timbul dari suatu niat untuk menurunkan itu dengan suatu study yang kita sudah lakukan Bahwa itu memang bukan hanya perlu dilakukan tapi memang harus kita lakukan Dan langkah-langkahnya sebelum kita membuat komitmen tentu saja kita sudah memperhitungkan berbagai masalah aspek Baik dari aspek operasional, aspek teknis, aspek administrasi dan aspek lainnya Dan ini memang sangat mungkin untuk kita capai Makanya pada kesempatan COP27 kali ini kami mencoba menambah, membuka kemungkinan untuk menambah komitmen 30% itu Jadi hampir 60% atau up to 60% dengan melakukan kajian-kajian tambahan Jadi ini memang harus kita lakukan suatu keniscayaan dan tidak bisa lagi, tidak harus kita lakukan Begitu Ilona Oke, lantas operasionalnya nanti seperti apa di Preport untuk menjalankan komitmen hijau di Preport? Ya, jadi tadi seperti saya sampaikan kita sudah menggunakan kereta listrik yang menggunakan 110 ribu ton biji per hari Dan di samping kita juga memberikan kontribusi bagi pengurangan emisi karbon Tentu saja dari segi operasional ini menjadi lebih hemat, lebih efektif, lebih efisien, lebih produktif dan juga lebih aman Dan tadi saya sampaikan ada vertical plate air blow itu yang menggunakan metode kompresi bukan lagi metode pembakaran Dan sekarang ini kan teknologi-teknologinya sudah lebih banyak tersedia dan dengan biaya yang tidak semahal sebelumnya Sehingga banyak sekali inovasi-inovasi yang kita bisa lakukan untuk menurunkan emisi karbon ini Dan tadi saya sampaikan bahwa kami mengoperasikan PLTU menggunakan batu baras besar 200 megawatt Ini kalau kami lakukan perubahan menggantikan PLTU tersebut dengan energi yang lebih bersih Tentu juga lebih menguntungkan buat kami Dan ini adalah satu niat yang harus kita lakukan Yang harus bisa kita terjebakkan dalam suatu rencana aksi yang jelas dan konkret dan timely Yaitu pada tahun 2030 nanti juga harus bisa tercapai Oke berarti operasional PLTU-nya juga di tahun tersebut? Iya, kita rencananya akan kita ganti PLTU-nya di tahun tersebut, sebelum tahun tersebut Oke, tadi Pak Tony juga menyampaikan bahwa perusahaan menjadi lebih hemat begitu ya Dengan menekan emisi dengan upaya operasional yang baru begitu Mungkin bisa dibocorkan efisiensinya sebesar apa? Iya, jadi kan kami kalau kita lihat contoh tadi Kami melakukan pola pengangkutan biji itu dengan menggunakan kereta listrik Kereta listrik yang unman, ini kan produktivitasnya makin tinggi Karena kalau jarak tempuh dari truk-truk itu kan memakan waktu yang lebih lama Membakar energi yang lebih banyak Apalagi energinya energi fosil ya Sehingga kalau seandainya kita menggunakan kereta listrik ini lebih efisien Dan ini akan kita coba upaikan untuk kita lakukan juga di area-area lainnya Agar bisa kalau lebih banyak kita menggunakan kereta listrik Yang dihasilkan dari biodiesel atau dari gas yang lebih bersih dari PLTU Tentu akan lebih bermanfaat bagi kita semuanya Bagi perusahaan juga dan juga bagi lingkungan, bagi klimat juga Oke artinya apa dampaknya ke lingkungan atau sejauh ini sudah terlihat dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Petip Report Iya kan penurunan emisi karbon itu salah satu hal yang penting sekali Dan di samping itu juga kami melakukan yang namanya proses-proses rehabilitasi lahan, reklamasi, penanaman kembali Dan apalagi kita juga menanam mangrove Manggrove ini seperti kita tahu mangrove itu menyerap karbon jauh lebih banyak dari pohon biasa Jadi kita menanam mangrove itu sudah 500 hektare Dan kita punya target untuk menanam mangrove atau bakau itu sebesar atau 10.000 hektare ke depannya Dan ini tentu akan kalau mau dihitung dari karbon capture-nya tentu juga cukup banyak Sehingga akan lebih baik bagi lingkungan dan juga bisa membantu percepatan penurunan emisi karbon 10.000 hektare itu targetnya sampai tahun kapan? Sampai tahun 2041 yaitu saat izin usaha pertambangan khusus kami akan selesai pada tahun 2041 Oke dan apakah juga akan melibatkan masyarakat setempat Pak? Tentu, jadi kami melakukan ini semuanya dengan melibatkan masyarakat setempat Yang melakukan penanaman juga adalah kontraktor-kontraktor lokal Di dataran pendak, putra-putra dari suku Kamoro Dan kita lakukan memang ini secara komprehensif Di samping itu juga kami ada melakukan yang namanya rehabilitasi lahan seluas sampai 4.000 hektare Itu ada di Jayapura Di daerah Arli dan Sungai di Jayapura Dan juga melibatkan masyarakat setempat untuk dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut Oke baik, nah pertanyaan terakhir saya Pak kira-kira Tadi memang sudah dijelaskan panjang lebar sama Pak Tony Terkait dengan upah-upah yang dilakukan oleh PT Peripot untuk menekan emisi karbon begitu Tapi apalagi yang akan dilakukan Peripot untuk mengurangi emisi karbon ke depannya Atau mungkin langkah-langkah baru yang tengah disiapkan? Jadi tentu saja tadi saya sampaikan bahwa ini gerakan harus dilakukan secara masif Secara masif adalah kami, saya juga aktif di Kadin Dan Kadin juga mempunyai komitmen yang sama Kadin Indonesia juga memiliki komitmen yang sama Bagaimana untuk bisa bekerja bersama dengan pemerintah Untuk menurunkan emisi karbon Sehingga INDC yang ingin dicapai itu bisa lebih cepat tercapai Dan ini adalah satu joint effort dari seluruh pemangku kepentingan Kami bicara atas sama perusahaan Kadin juga atas sama perusahaan-perusahaan Untuk bagaimana bisa membuat action plan yang lebih konkret, lebih real Dengan melihat best practices dari masing-masing perusahaan Supaya bisa direplika di perusahaan-perusahaan lain yang sejenis Atau paling tidak di wilayah yang sama dengan perusahaan-perusahaan tersebut Demikian Ilona Untuk merealisasikan action plan tadi Supaya sempurna apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan Kerjasama antar siapa saja untuk mewujudkan pengurangan emisi karbon Jadi kalau kerjasama antar perusahaan itu kita lakukan dengan KD tentu saja Tapi yang lebih penting adalah bahwa kami juga terus mengikuti guidance Dan program-program bersinergi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ini yang paling penting Jadi memang semua aksi atau rencana aksi kami Kami komunikasikan dan juga agar bisa kemudian disinergikan Tidak hanya dengan pemerintah Tapi juga dengan perusahaan-perusahaan lain yang dibawa koordinasi Kementerian LHK dan juga kementerian lembaga lainnya Oke, pengurangan emisi karbon tidak hanya positif kelingkungan Tetapi juga kebelanjutan bisnis usaha begitu ya Pak Tony? Iya, betul sekali Baik, terima kasih Pak Tony Wenas, Presiden Direktur PT. Priport Indonesia Telah bergabung bersama kami Selamat siang waktu Mesir Dan kita akan kembali ke studio, Saudara Terima kasih